Tertunduk lesu. Irjen Teddy Minahasa di Sidang Etik 5 Jenderal, resmi dipecat tidak hormat dari Polri. Irjen Teddy Minahasa resmi dipecat tidak dengan hormat dari anggota Kepolisian Republik Indonesia. Mantan Kapolda Sumatera Barat itu di PTDH setelah terjerat kasus peredaran narkoba. Hasil putusan tersebut berdasarkan Sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar pada Selasa, 30 Mei 2023, di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Dikutip dari Tribunews.com, Teddy Minahasa tampak tertunduk lesu saat berada di Sidang oleh 5 Jenderal Polri. Dalam Sidang tersebut, ada 13 orang saksi dan 1 orang ahli yang akan diperiksa. Di sisi lain, Polri menunjuk kabah Intelkam Polri Komjen Wahyu Widada sebagai Ketua Kep dan Wairwasum Polri Irjen Tornagogo Sihombing yang memimpin jalannya Sidang. Selain itu, ada tiga anggota Kep lainnya yakni Kadif Propam Polri Irjen Syahardi Antono, Wakabar Skrim Polri Irjen Asep Edy Suheri, dan Analis Kebijakan Utama Bidang Sabara Baharkam Polri Irjen Rudolf Albert Roha. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri. Satu, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah. Dua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Pelanggar menyatakan banding.